Hai semuanya Nah di video kali ini aku mau bikin beberapa tutorial header ini tuh request dari beberapa followers aku dan minta untuk dibikinin tutorial header, nah jadi aku bakal bikin beberapa contoh header-header yang mungkin bisa menginspirasi kalian jadi daripada kelamaan yuk langsung aja kita mulai ke videonya tutorial header yang pertama aku bakal bikin header yang seperti ini, jadi kalian harus memerlukan dua buah warna brush pen yang dimana base brush pennya itu harus tipis ya dan untuk hiasan-hiasan yang warna pinknya ini atau kalian boleh pakai warna yang lain gak harus warna ini itu harus warna yang lebih tebal dari warna base nya supaya keliatan kayak keren gitu nah ini dia contoh-contohnya dan aku mau bikin header yang kayak gini jadi kalian tonton terus ya jangan di skip-skip oke disini aku mau pakai tombol brush pen yang warna biru sama warna pink dan yang warna biru ini biru pastel gitu kayak baby blue tapi dia tuh lebih mudah banget sampai kadang-kadang warnanya gak keliatan gitu dan aku pakai warna pink biasa ya warnanya agak soft gitu dan langsung aja kita buat yang pertama kalian harus bikin base nya dulu pakai warna yang lebih muda misalnya aku mau tulis kata high kalau sudah kalian bisa tebalin dulu pakai pulpen gel pen nah jadi aku mau tebalin dulu ya pakai pulpen gel pen oke aku pakai pulpen gel pen yang 0.5 dan langsung aku mau tebalin gitu di sekitar letteringnya supaya letteringnya tuh keliatan gitu langsung aja kita tebalin pinggir-pinggir ini pakai gel pen ya nah kalau udah ditebalin seperti ini kalian bisa langsung hias-hias seperti contohnya tadi jadi kita bikin seperti garis seperti ini seperti es yang mau meleleh gitu loh gambarnya seperti ini dan kita bikin sebanyak yang kalian mau selesai keinginan kalian aja sih lalu kalian tebalin deh nah kalau udah seperti ini kalian bisa hias dengan pulpen tinta putih untuk memberikan efek bubble-nya aku pakai pulpen tinta putih yang ini dan langsung aja kita berikan efek bubble-nya nah ini dia hasilnya semoga kalian suka ya dan kalian juga bisa kreasiin sesuai keinginan kalian misalnya mau ditambahin isi warna yang lain gitu atau yang lainnya sesuai keinginan kalian dan kreativitas kalian so ini dia tutorial header-nya next tutorial nah aku mau tutorialin header yang ini dengan gradasi warna jadi aku mau gradasiin warna lalu aku berikan efek bubble dan ada sedikit shadow tapi shadownya di gini jadi aku mau bikin yang ini so langsung aja kita ke tutorialnya oke kalian harus pilih sama juga dua warna yang dimana warnanya itu bisa digradasiin jadi aku mau pakai warna nah jadi aku mau pakai warna ini ada warna merah dan warna pink jadi aku mau gradasiin gitu nah yang langkah awal buat gradasiin warna itu kalian itu harus bikin lettering awal itu pakai brush pen yang lebih mudah langsung aja ke tutorialnya nah ini untuk lettering awalnya lalu kalian bisa timpa warna yang oli dua ini di atas warna yang oli mulai ini jadi aku kasih contoh jadi kalian garis-garis seperti ini lalu kalian timpa sama warna yang tadi untuk menyatukan warnanya nah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ini tuh baru setengahnya jadi aku mau lanjut buat gradasiin warna selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia gradasi warnanya dan aku mau bikin shadow tapi shadownya itu sama kayak contoh yang tadi jadi langsung aja ya nah sebelum itu kita tebelin dulu pakai full pen hitam gel pen ini halo kalian bikin shadow tapi dengan bebek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati so thank you so much ya udah nonton sampe habis jangan lupa klik tanda subscribe like comment untuk rekomendasi next video dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian so thank you so much guys